Hai guys, welcome back to my youtube channel Desi Cahyany Lari Wow, gak terasa ya guys, sekarang udah tanggal 2 Januari 2020 Sungguh waktu itu sangat cepat berjalan dan berlalu Nah, jadi welcome to Dekala Squad dan salam KB Kece, edukatif, beauty, dan inspiratif So, di video kali ini aku bakal ngambil tema edukatif Jadi aku bakal membahas kembali dunia per-youtuban yang kalian patut tahu Dan kebijakan tahun 2020 yang tentunya sudah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Nah, jadi seperti apa videonya? Jadi kalau kalian baru pertama kali mampir di channel aku Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notification kalian Dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh social media kalian, oke? Ini dia videonya Nah, jadi kalau kalian nanya sama aku Kak, kok sering banget sih membahas tentang dunia per-youtuban Aku kan gak mau menjadi seorang content creator Aku kan gak mau menjadi seorang youtuber Itu sebenarnya kembali lagi kepada kalian gitu ya Kalau kalian gak mau menjadi seorang youtuber, it's okay Kalian gak usah nonton video aku yang membahas tentang dunia per-youtuban Kalian bisa skip aja Kalian bisa nonton video tentang beauty mungkin Atau inspiratif atau kece mungkin Atau video-video yang lain membahas tentang kewanitaan mungkin Atau hal-hal yang menurut kalian menarik di video aku Tapi bagi kalian yang pengen bercita-cita menjadi seorang content creator Atau menjadi seorang youtuber Mungkin ini adalah video yang penting untuk kalian tonton gitu Karena aku memberikan step-stepnya secara detail dan sangat singkat Dan kalian bisa ikuti itu langkah-langkahnya Dan aku yakin kalian bakal menjadi seorang content creator Dan bakal menghasilkan uang dari youtube sendiri gitu ya Nah, jadi di video kali ini Aku bakal membahas kebijakan tahun 2020 Yang patut kalian ketahui Khususnya nih bagi para youtuber pemula Yang kebijakan ini adalah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Tapi sebelum lanjut Aku mau kasih tau ke kalian bahwa Di beberapa video aku yang sebelumnya Aku udah pernah buat video tentang dunia peryoutuban Kalian bisa scroll down di video aku Kalian cari tentang dunia peryoutuban yang pernah aku buat Dan beberapa minggu yang lalu juga aku udah pernah membahas tentang dunia peryoutuban Kalian bisa cek linknya di description box Dan kalian bisa nonton itu dulu baru ke video kali ini Oke, see you! Oke, mari kita mulai ke pembahasannya Nah, jadi menjadi seorang youtuber pemula Pasti banyak sekali pertanyaan yang bakal kalian tanyakan gitu ya Baik dari bagaimana cara memulai Kemudian juga bagaimana cara mendaftarkan adsense Kemudian bagaimana cara mendapatkan uang Kemudian juga bagaimana cara mendapatkan ide Pokoknya pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul Aku harus mulai dari mana? Apa yang harus aku lakukan? Nah, jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang kebijakan tahun 2020 Tentang dunia peryoutuban yang baru sekali dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 Yaitu tentang pembayaran atau tentang Google Adsense Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Google Adsense ini adalah banknya Google gitu Jadi, baik itu kalian menjadi seorang blogger Ataupun menjadi seorang vlogger Menjadi seorang youtuber Atau kalian itu pokoknya bekerja di Google Itu pasti hasil-hasil yang kalian dapatkan Itu akan dikirim ke banknya Google Nah, banknya Google ini adalah Google Adsense Jadi, uang-uang yang kalian dapatkan akan dikirimkan ke sana Baru dari sana akan masuk ke rekening kalian Nah, jadi pada tahun 2020 ini Untuk menjadi anggota dari banknya Google ini Kalian itu harus menempuh dulu persyaratan monetisasi pada dunia YouTube gitu ya Jadi, kalian harus menempuh yang namanya 1000 subscriber dan 4000 jam raya Perbedaannya dengan tahun lalu Kalau tahun lalu dan beberapa tahunnya lalu lagi Itu kalian hanya bisa gitu ya Kalian bisa daftar dulu Google Adsense Baru nyari atau baru menuhi persyaratan monetisasi Tapi di tahun 2020 ini Kalian penuhi dulu syarat monetisasi Baru bisa menjadi anggota dari Google Adsense Itu sih perbedaannya ya Perbedaan tahun-tahun yang lalu sama tahun 2020 ini Seperti yang aku bilang di video aku sebelumnya Yang aku suruh nonton itu Bahwa tahun 2020 ini YouTube itu semakin memperketat seleksinya konten kreator baru gitu ya Jadi, benar-benar dicari konten kreator yang benar-benar inovatif Kemudian menginspirasi Kemudian yang memberikan dampak positif kepada banyak orang gitu Jadi, sekarang itu YouTube tuh benar-benar menyeleksi konten-konten yang berfaedah Konten-konten yang positif Konten-konten yang menarik Konten-konten hiburan yang benar-benar bikin orang terhibur Jadi, benar-benar selektif lah gitu Jadi, benar-benar ketat gitu ya Dan salah satunya yang diperketat adalah tentang daftarnya Google AdSense Nah, jadi di video kali ini benar-benar singkat banget Aku cuma mau kasih tau itu aja Bahwa kebijakan tahun 2020 tentang Google AdSense Tentang cara kalian itu mendaftar Google AdSense Yaitu kalian wajib tempuh dulu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Baru kalian bisa menjadi anggota dari Google AdSense Atau bisa mendaftar di Google AdSense Oke So, guys Sekian dulu ya video hari ini Benar-benar singkat dan padat dan jelas Jadi ya Jadi, kalian itu bagi yang menjadi Yang ingin menjadi YouTuber pemula Kemudian konten kreator pemula Kalian jangan pantang menyerah Menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada kalian Dan pokoknya kalian harus terus bersemangat Untuk mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Aku yakin pasti itu akan tercapai Baik itu di pertengahan tahun Ataupun di akhir tahun 2020 Asalkan kalian tekun Dan kalian bersemangat melakukannya Dan percaya bahwa kalian bisa Oke See you next video Jangan lupa untuk subscribe channel aku Dan jangan lupa untuk share video ini Ke seluruh social media kalian Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notification kalian Supaya kalian mendapatkan video terbaru dari aku So, bye Bye-bye Bye-bye